hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini selanjutnya prosesnya adalah memasang Hai kopling setnya ya ini kopling set sudah terpasang dan ini sudah sudah ada grisnya jangan lupa nambah ukuran 12 ini dikerasi kalau sudah keras jangan lupa install release biringnya ya kemudian nanti ini kita kasih gris lagi dikit untuk release biring pastikan terpasang dengan sempurna ya jadi ini kalau kopling digerakkan dia main seperti ini nah setelah ini nanti prosesnya adalah kita pasang lagi transmisinya ini ke mesinnya ya jadi akan kita sambung lagi caranya juga sama jangan lupa nanti ini pastikan enggak ada tetesan oli sini atau bungkus atau gimana caranya yang penting enggak ada tetesan oli ya oke ya sekarang akan kita pasang dulu jadi kalau masang ini harus pas tengah nanti jadi kenapa ini harus dilempas tengah karena kita enggak punya alatnya ya untuk nyenter ini kita enggak punya alatnya nanti kalau sampai kampas itu enggak posisi pas di tengah dari katup diafragma ini nanti enggak bisa masuk ininya ujung ini enggak bisa masuk jadi harus benar-benar pas tengah senter ya triknya yaitu tadi kalau kita karena kita enggak ada alat kita lem sedikit sekali oke terima kasih semoga bermanfaat sampai jumpa di cara mengganti kopling setelah ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh